Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ferry Susanto Bersama kawan saya Indah Rahmawati dan Muhammad Khalil Dari Institut Agama Islam Al-Falah Asuniyah Kencong Kabupaten Jember Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam semester 4 Kali ini kami akan sedikit memaparkan tentang materi etika profesi bimbingan konseling Dari mata kuliah kode etik konseling Pengertian etika dan profesi Kata etika dalam bahasa Inggris etis Artinya ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak Hal tingkah laku dan kesusilaan Dalam bahasa Yunani kuno disebut etos Yang berarti timbul dari kebiasaan adalah cabang utama filsafat Yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral Arti etika telah banyak dikemukakan beberapa ahli Sebagai berikut Etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi baik dan buruk Yang kedua etika adalah filsafat tentang nilai kesusilaan Tentang baik dan buruk Juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri Berikutnya pengertian profesi Kata profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian Keterampilan, kejuruan, dan sebagainya Pendapat lain dikemukakan Joss dalam Daril Kun Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan keahlian Mengacu pada arti kata profesi di atas Maka tidak semua pekerjaan dapat dikatakan profesi Contoh pekerjaan seperti dugun beranak, calo, pengemis, dan sebagainya Jadi, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang tertulis secara jelas dan tegas Serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik Apa yang benar dan apa yang salah Dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional Perlunya etika dan kode etik profesi Menurut Van Hus dan Kotler, tahun 1985 dalam Gladding 2012-68 Ada tiga alasan kode etik profesi diperlukan Yaitu 1. Kode etik melindungi profesi dari pemerintah 2. Kode etik mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran sehingga memelihara kestabilan dalam profesi 3. Kode etik melindungi praktisi dari publik terutama untuk pengaduan malpraktik Pendapat lain mengatakan bahwa kode etik profesi diperlukan Agar profesi atau konselor dapat tetap menjaga standar mutu dan status profesinya Dalam batas-batas yang jelas dengan anggota profesi lainnya Sehingga dapat dihindarkan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan tugas Oleh mereka yang tidak berkecimpung dalam bidang bimbingan dan konseling Ruang lingkup etika profesi bimbingan dan konseling Mengacu pada kode etik bimbingan dan konseling Indonesia tahun 2010 Maka ruang lingkup etika profesi bimbingan dan konseling Indonesia membahas 5 bab berikut 1. Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling 2. Kualifikasi dan kegiatan profesional konselor 3. Humbungan kelembagaan 4. Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain 5. Ketaatan kepada profesi Tujuan dan fungsi kode etik Tujuan etik profesi A. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi B. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota C. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi D. Untuk meningkatkan mutu profesi E. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi F. Untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi G. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat H. Menentukan baku standarnya sendiri Fungsi A. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi Tentang prinsip profesionalitas yang digariskan B. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat Atas profesi yang bersangkutan C. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang Demikian yang bisa kami sampaikan Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih atas segala perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh